Dan disini kalian sudah bisa lihat, untuk tampilan hp android kalian sudah polis seperti tampilannya hp iphone 14 pro mac. Oke guys, sesuai janji saya tadi siang, pada video kali ini saya akan memberikan kalian tutorial bagaimana cara merubah semua tipe hp android. Semua, tidak peduli itu hp kalian, samsung, oppo, realme, huawei, pipo, infinix, semuanya bisa menjadi tampilannya polis seperti iphone 14 pro mac termasuk itu notch atau poninya. Karena di seri iphone 14 pro mac itu yang terkenal itu poninya coy, sangat keren menurut saya. Oke, tanpa waspasi atau tanpa banyak bocot lagi, langsung saja kita gas ke tutorialnya. So, check this out. Nah, bahan-bahan apa saja yang kalian perlukan? Pertama-tama, kalian harus mempunyai aplikasi file manager tentunya. Ini wanti-wanti saya bilang, bahkan di setiap video pasti saya bilang, bahwa kalian harus mempunyai aplikasi file manager terlebih dahulu. Caranya kalian tinggal download di google playstore, ketikan saja, z-a-r kayak gitu. Nah, ini dia aplikasi file managernya, gunanya untuk mengekstrak file atau folder yang saya akan berikan kepada kalian nanti. Setelah kalian mempunyai aplikasi file managernya, langsung saja kalian download bahan-bahannya, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi di bawah. Dan setelah kalian selesai mendownload atau selesai mengunduh file atau bahan-bahannya, langsung saja kalian buka aplikasi file managernya. Lalu kalian cari tuh dimana tempat kalian menaruh file yang barusan kalian download. Biasanya berada di folder download. Nama file atau foldernya itu kayak gini, kono iphone file.sip ukurannya 54MB saja. Langsung saja kita extract, kita pencet sekali. Kita pilih extract here atau bahasa managernya, extract disini. Lalu kalian masukkan passwordnya. Passwordnya kayak gitu. Tabuh, huruf besar semua atau huruf kapital. Passwordnya sudah jelas, langsung saja kita pencet OK. Lalu kita buka folder yang barusan kita extract. Nah, di dalamnya sudah ada 3 file. Yang pertama itu iphone 14 note. Yang kedua itu ada iphone 14 launcher. Dan yang nomor 3 itu ada wallpaper iphone 14. Pertama-tama kalian tinggal pakai atau gunakan wallpaper iphone 14 nya. Langsung saja kalian set wallpaper. Kalian gunakan. Kalian gunakan yang keduanya. Setelah kayak gitu langsung saja kalian pasang iphone 14 note nya. Kita kembali. Lalu kalian pasang iphone 14 launchernya. Kita kembali. Pertama-tama kalian buka terlebih dahulu iphone launchernya. Kalian jangan cek list yang use iphone launcher ini. Karena kita sudah menggunakan wallpaper yang saya berikan kepada kalian tadi. Jangan kita cek list yang ini. Kita pilih get started. Kita pilih izinkan atau yang paling atas. Kita pilih agree atau setuju. Lalu kita geser dikit ke bawah. Sampai menemukan iphone 13 launcher. Kita cek list ke kanan. Kita pilih agree atau setuju lagi. Kita pilih iphone 13 launcher lagi. Kita jangan lupa cek list ke kanan juga. Kalian pakai yang full height navigation bar yang saya tandai ini. Setelah itu kalian pilih get started. Kita pilih no thanks atau tidak terima kasih. Lalu kalian pilih yang ini atau yang saya tandai. Kemudian kalian pilih iphone 13 launchernya. Langsung kita pencet-pencet layarnya kayak gini. Nah disini kalian bisa perhatikan untuk tampilan homescreen atau layar hp kalian sudah seperti iphone banget. Dan disini juga sudah ada assistant touch yang bunter ini. Atau yang lingkarannya itu. Sekarang kita tinggal pasang node iphone 14 pro mac nya. Kita buka aplikasi yang tadi. Yang ini dia. Kita pilih enable permission yang saya tandai. Geser ke bawah. Sampai menemukan aplikasi yang tulisannya Cina atau Jepang ini. Kita cek list ke kanan. Lalu kita buka lagi aplikasinya. Kalian pilih yang ini yang saya tandai ini. Kalian matikan lagunya yang di pojok kanan atas yang saya tandai ini. Kemudian kalian sesuaikan ukuran notch atau poni nya. Kalau saya sih segini. Jika sudah kita pencet kembali. Dan langsung aja disini kalian bisa perhatikan. Untuk tampilan status bar hp kalian atau hp android kalian sudah seperti status bar nya iphone 14 pro mac. Sekarang kita pasang widget. Cara pasang widget nya itu gampang banget. Tekan lama homescreen hp kita. Pilih di pojok kiri atas yang logo plus ini. Disini ada banyak widget. Kalian terserah mau pasang widget apa. Saya contohkan saya akan pasang widget cuaca. Yang 4x2. Kita pasang widget nya. Pasang widget lagi. Pasang widget. Saya akan pasang widget baterai. Saya juga akan pasang widget foto. Kita pilih fotonya. Jika sudah kita pencet oke. Dan disini kalian sudah bisa lihat. Untuk tampilan hp android kalian sudah. Poli seperti tampilannya hp iphone 14 pro mac. Ada apps library kayak gini. Widget nya juga sudah seperti iphone banget. Logo aplikasinya semuanya sudah seperti iphone banget. So mungkin segini aja untuk tutorial kali ini gengs. Buat kalian yang kurang paham bisa langsung komen di bawah. So mungkin mb whatsapp ips atau mb whatsapp iphone akan update sesegera mungkin. Jadi kalian jangan kemana-mana tetap stay di channel ini. So thanks for watching. See you next video and saya cabut. Goodbye. Bye. selamat menikmati selamat menikmati